Intro Assalamualaikum teman-teman kali ini kita akan belajar latihan sebuah skill ya skill atau trick tipu-tipu yaitu Raulete skill move yang sering digunakan oleh Ronaldo, Zidane dan yang lainnya nah skill ini fungsinya sangat berguna untuk mendapatkan peluang dan itu sangat menghibur ya sangat menghibur nah pada dasarnya untuk melakukan skill ini Raulete skill move tergantung dari pemainnya ya maksudnya pemainnya itu menghadap ke arah mana gitu jadi kalau kita ini aja ya misalnya kalau kesana kanan kalau kesini kiri ya kalau kesana atas kalau kesini bawah dan kita megahnya seperti ini ya kanan, kiri, atas, bawah nah kalau misalnya pemainnya itu menghadap ke arah kanan maka ini nah seperti ini tapi jangan cepat ya jangan di jangan cepat tapi tetap ditahan tetap ditahan seret nah kanan kanan pasti nanti dia akan berputar itu kalau pemainnya menghadap ke arah kanan kemudian kalau pemainnya menghadap ke arah kiri pun caranya sama gerakan gerakan yang ini yang sebelah kanan namanya R berapa ya R3 kan ya R3 itu ke arah kiri tapi jangan cepat ya nanti gerakannya akan beda lagi nah disini set nah juga seperti ini nah seperti itu tahan tahan dulu baru arahkan yang ininya maka otomatis dia akan berputar seperti Zidane dan Rono Tua juga sering sih kalau pemainnya menghadap ke arah atas juga sama seperti itu nah arahkan ke atas tahan kemudian yang kiri kalau pemainnya menghadap ke arah bawah pun sama seperti itu ya nah ke arahkan bawah tahan terus ininya juga ke bawah tapi dalam kenyataannya ini tidak selalu berhasil apalagi di level legend kemudian pemain depan pemain depan ini sangat sulit melakukan ini ya karena dia dikepung depan belakang kanan kiri dikepung dan di pressing oleh pemain lawan gitu kemungkinan gerakannya akan beda nah ini akan sulit apalagi kalau level legend gitu itu adalah secara teoritis seperti itu teman-teman ya walaupun nanti kenyatanya di game belayanya itu sangat sulit sekali ya jadi seperti itu oke ya ini berhasil ya ke arah depan metik masih muda itu karena masih di tengah itu ini juga masih muda metik nah ini sudah nah ini yang gagal tadi ini berhasil ini berhasil ini agak sedikit sulit karena sudah dikepung ini jelas mudah karena mudah karena masih di tengah belum dikepung kanan kiri nah ini yang agak sulit tadi bagus tuh ya ini contoh lagi ini contoh lagi itu gagal tadi seharusnya tadi tuh gerakan tapi gak jadi itu tadi nah ini saya pengen melihat aja gerakannya ini kalau di berlambat nah ini ini jelas berhasil karena di belakang nah ini yang menghadap ke arah bawah nah berhasil masih mudah karena back nah gagal ini contoh lagi ini lumayan karena ada dua pemain tapi masih longgar ya masih longgar bisa untuk rawlet